Seorang pria berinisial DA, 32 tahun warga Bentering Permai Kota Bengkulu, hanya pasrah saat dibawa tim unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Pores Bengkulu. Ia ditangkap setelah dilaporkan karena diduga menganiaya putri kandungnya sendiri yang masih berumur 2 tahun. Kasus terungkap saat nenek korban mengetahui bahwa korban merintik sakitan ketika hendak buang air kecil. Saat diperiksa, bagian tubuh korban bengkak serta tubuh korban mengalami demam tinggi. Mendapati kondisi cucunya, sang nenek lalu melapor ke polisi. Di sana si korban anak tersebut umur 2 tahun mengalami di kemaluannya sakit. Yang di mana setelah dicek oleh si korban nenek terhadap si pelapor yaitu nenek tersebut, bahwasannya si korban anak cucunya itu mengalami bengkak di bagian kemaluan dia. Dan si nenek langsung mau membawa si cucu ini ke kantor polisi yaitu Sarres Krim Pores Bengkulu. Belum diketahui motif mengapa pelaku tega menganiaya putri kandungnya. Pemeriksaan intensif kini dijalani pelaku Ima Pores Bengkulu. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu.